Halo guys, balik lagi di channel AAA Studio. Di kesempatan kali ini, Mimin mau ceritain film yang berjudul Fighter in the Wind. Film ini dirilis tahun 2004 berdasarkan buku asal Jepang yang berjudul Baramui Paito. Hingga saat ini, film Baramui Paito adalah satu-satunya film sejarah dokumenter perjalanan hidup Matsu Tasuoyama yang menceritakan lengkap tentang Kyokushin. Termasuk di dalamnya perang, politik, sejarah, amarah, semangat Bushido, dan tidak ketinggalan perihal asmara. Di film ini, Matsu Tasuoyama masih dikenal dengan nama asli koreanya, yaitu Cho Young-Ei atau Cho Bedal. Dalam menemukan jati diri sekaligus cikal bakal dari aliran Karate Kyokushin. Dimulai dengan latar belakang Perang Dunia Kedua, hingga ketika beliau turun gunung dan menjadi sosok tidak terkalahkan di seluruh tanah Jepang. Penasaran kan seperti apa sosok Cho Bedal ini? Sini mimpin ceritain kisah selengkapnya. Tonton video ini sampai habis ya. Berlatar belakang tahun 1939 di Seoul, sosok Cho Bedal sedang melakukan pertandingan, dan ia berhasil mengalahkan lawannya dengan hanya beberapa pukulan. Tiba-tiba, sebuah pesawat capung melewati tempat itu, dan menerbangkan fanplate yang berisikan ajakan untuk menjadi pilot pasukan Jepang. Bedal pun tertarik dan memutuskan untuk ikut berpartisipasi. Bedal menyelinap dan meringkus seorang tentara Jepang untuk bisa pergi ke sana. Dan sesampainya ia di Jepang, dirinya memisahkan diri dari pasukan tentara. Dalam pelariannya, Bedal bertemu dengan Chun-Bei, seorang warga negara Korea yang berprofesi sebagai pencopet jalanan. Chun-Bei mengetahui bahwa Bedal berasal dari Korea. Di sana, ia mengatakan dirinya seorang detektif. Untuk memaras Bedal, dan ia mengancamnya, akan melaporkannya kepada polisi Jepang. Bedal berhasil menghajar Chun-Bei, dan keluarlah umpatan dalam bahasa Korea, yang membuatnya ketahuan. Kalau dia juga sama-sama orang Korea. Bedal pun menghajar Chun-Bei berkali-kali. Sampai pada akhirnya, kepolisian Jepang pun datang, dan Bedal pun lari dari sana. Di perjalanannya pulang, Chun-Bei dicegat oleh sekelompok gangster jalanan. Ia pun berusaha untuk melarikan diri dari kejaran mereka. Chun-Bei bersembunyi dalam sebuah truk, dan saat itu juga, ternyata Bedal sudah bersembunyi dalam truk itu. Bedal segera mengusir gesia itu. Beruntungnya, ketika gangster itu datang, truk itu mulai melaju. Di sana, mereka pun mulai berbincang menggunakan bahasa Korea. Bedal membawa farmflat yang berisikan pelatihan penerbangan. Lalu, Chun-Bei baru menyadari, jika truk yang ia tumpangi, sedang menuju kem pelatihan penerbangan. Sontak, Chun-Bei pun segera loncat dari truk itu, karena ia tak sudi untuk menjadi pilot Jepang. Tak lama waktu berselang, Chun-Bei kembali mengejar truk itu. Dan ternyata, gangster tadi menyadari persembunyian Chun-Bei. Dan mereka pun sampai di kem pelatihan. Chun-Bei pun terpaksa ikut dengan Bedal mengikuti pelatihan pilot. Singkat cerita, pada akhir Perang Dunia II, kem militer Jepang dibemberdir habis-habisan. Sementara terlihat Bedal, Chun-Bei dan teman-temannya sedang diikat di sebuah tiang. Mereka tidak bisa lari kemanapun. Sementara itu, bom meledak di mana-mana. Mereka hanya menunggu ajal tiba. Lewatlah seorang jenderal yang bernama Kato, bersama dengan para prajuritnya. Ia melirik ke arah orang-orang yang diikat, dan bertanya kepada prajuritnya, siapakah mereka? Kemudian salah seorang prajurit mengatakan, bahwa mereka adalah orang Korea, yang tidak masuk dalam seleksi pilot. Dan setelah itu, Kato meminta prajuritnya, untuk melepaskan mereka semua. Karena ia tidak sudi, menodai angkatan udaranya, dengan darah orang-orang Korea. Mendengar hal itu, Chun-Bei pun menjadi marah, dan mengumpatnya. Sehingga terdengarlah oleh Kato. Prajurit yang ikut bersama Kato, hendak menyerang Chun-Bei. Namun, Baedal segera menghadangnya. Saat prajurit menodongkan pistolnya, dan hendak menghabisi Baedal, Kato melarangnya, dan menantang Baedal, untuk bertarung melawannya. Jika Baedal menang, semua teman-temannya akan selamat. Namun, jika ia kalah, Baedal hanya akan dibunuh, secara mengenaskan. Baedal pun segera bersiap dengan kuda-kuda. Pertanda, ia menyetujui tantangan dari Kato. Kato melepaskan samurai dan topinya, dan pertarungan pun dimulai. Di awal pertarungan, Baedal berhasil ditendang hingga tersungkur. Lalu, Baedal pun berusaha menyerang Kato berkali-kali, dan ia berhasil memukulnya. Kato, yang merupakan seorang ahli karate, cukup dibuat kesal, karena terkena serangan dari Baedal. Setelah itu, ia pun menghajar Baedal habis-habisan. Ia bahkan mencabut samurainya, dan menggores punggung Baedal. Terlihat, Baedal yang sangat kritis, dan ia berusaha untuk bertahan. Setelah itu, Kato dan para prajuritnya pergi meninggalkan tempat itu. Chunbei pun segera menghampiri Baedal yang tengah kritis. Setelah kejadian bom berdir habis itu, Jepang menyerah tanpa syarat, dan Korea pun merdeka. Dan juga, setelah perkelahian itu, Baedal berhenti bermimpi, menjadi petarung tangguh. Di sebuah pasar malam di Tokyo, terlihat Chunbei yang sedang menjajakan dagangannya pada para pengunjung, yaitu sebuah alat judi yang dinamain Pachinko. Di sana, Baedal berpura-pura sebagai customer memainkan alat itu, dan sengaja dibuat jackpot, agar para pengunjung menjadi tertarik. Hari demi hari berlalu, gini permainan Pachinko makin digemari oleh para pengunjung. Kemudian terlihat sekumpulan Yakuza mendatangi pasar malam. Para pengunjung pun berlarian. Chunbei yang tidak ingin terjadi keributan, memberikan beberapa lembar uang yang ada di tangannya. Yakuza itu tidak terima, karena Chunbei tidak meminta izin kepada mereka atas usahanya tersebut. Karena mengetahui bahwa Chunbei adalah orang Korea, ketua Yakuza itu memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Chunbei. Kemudian datanglah Baedal membela temannya itu. Baedal langsung menghajar anggota gangster itu satu per satu. Semua anggota dihajar habis-habisan oleh Baedal. Melihat itu, ketua Yakuza pun tidak tinggal diam. Ia mengambil samurainya dan menusukannya di bahu Baedal. Baedal pun menjadi diam, tidak berkutik. Anggota lain yang berusaha menyerang Baedal ditebas tangannya oleh ketua Yakuza itu. Dan pedang pun disabetkan di leher Baedal. Baedal pun terlihat sangat ketakutan, hingga ia mengompol di celana. Di sini Baedal masih trauma karena pertarungan terakhirnya dengan Kato. Anggota geng yang melihat hal itu kemudian mengejek Baedal. Dan ia pun ditertawakan oleh semua orang yang ada di sana. Kemudian ketua Yakuza meminta Baedal menjilat sepatunya. Dan meminta Baedal mengatakan bahwa dirinya adalah si tukang ngompol dari Korea. Dan jika ia menolak, maka ia akan ditebas oleh samurainya. Karena dia masih ingin hidup, akhirnya Baedal pun menuruti kemauan ketua Yakuza itu. Sambil menangis, Baedal pun menjilat sepatu ketua geng itu yang terkena cipratan air seninya. Semua orang yang ada di sana melihatnya dengan iba. Lalu datanglah seorang pria bertopi dengan satu tangan yang sudah terpotong. Diketahui pria itu bernama Bumso. Di sana diketahui, Bumso telah kehilangan tangannya oleh si ketua Yakuza ini. Baedal memperhatikan Bumso dari jauh. Lalu terjadilah perkelahian part 2 di pasar. Di pertarungan kali ini, para anggota Yakuza itu terlihat kewalahan menghadapi Bumso. Bumso bertarung dengan sangat lincah dan ganas. Pada saat ketua geng menghadapi Bumso, mereka hampir saling tebas satu sama lain. Kemudian datanglah polisi yang membuat perkelahian itu pun menjadi terhenti. Lalu Bumso pun menyelamatkan Chunbae. Dan di sana, Baedal sepertinya mengenal Bumso. Ia langsung meminta maaf padanya sambil berlutut dan menangis sesenggukan. Beberapa saat setelahnya, Bumso membawa Chunbae dan Baedal ke tempat sirkus binaannya. Dan mayoritas yang ada di sana adalah orang Korea. Ajuma yang ada di sana langsung menyuguhkan makan malam. Chunbae pun menjadi kegirangan setelah melihat kimchi kesukaannya. Sementara Baedal masih terdiam kesakitan. Di sana, Bumso mengumpulkan tiket sisa untuk membangun sekolah agar orang-orang Korea tetap bisa berbahasa Korea meskipun mereka tinggal di Jepang. Lalu Bumso menanyakan kabar orang tua Baedal. Namun Baedal malahan mengatakan bahwa ia ingin diajarkan cara bertarung. Bumso hanya diam seribu bahasa. Hujan pun turun dengan sangat teras dan Baedal masih berlutut di sana. Meskipun ia sudah diberitahu oleh teman-temannya bahwa Bumso akan tetap teguh pada pendiriannya. Lalu terlihatlah kilas balik masa lalu Bumso dengan Baedal. Sejak dahulu kala, Bumso memang sudah menjadi ahli tarung. Dan ia adalah paman dari Baedal. Di sanalah Baedal kecil mulai belajar ilmu bela diri dan ia sering menghabiskan waktu bersama pamannya untuk berlatih. Hingga pada suatu malam Baedal dibangunkan dan ia diminta untuk berjanji akan tetap belajar ilmu bela diri untuk melindungi dirinya sendiri dan orang-orang yang ia cintai. Dan tiba-tiba Bumso berlari mendengar kehadiran beberapa orang. Baedal pun menangis melihat kepergian Bumso yang dihujani dengan beberapa tembakan. Kembali ke masa kini, pagi hari, akhirnya Bumso pun memberikan baju karatenya dan menyetujui untuk melatih Baedal. Dan ia memberikan beberapa hujangan terlebih dahulu. Sementara beberapa temannya yang lain merasa iri. Lihat Bumso yang selama ini yang tidak pernah mau mengajarkan bela diri karena dianggapnya membahayakan orang lain. Dan ia malah berubah pikiran. Bumso pun menyodorkan buku karangan Miyamoto Mushashi yang merupakan ahli pedang terbaik. Dan setelah itu, ia kembali memberikan beberapa pesan agar Baedal tidak menyalahgunakan keahliannya nanti. Di suatu malam, Baedal dan Junbei terlihat dalam perjalanan pulang. Mereka melihat seorang wanita meminta tolong kepada orang-orang sekitar kalau temannya sedang diperkasai oleh seorang tentara barat. Bahkan, polisi yang ada di sana pun sama sekali tak berani mengganggu dan hanya menontonnya. Tetapi, Baedal langsung menerobos masuk dan menghajar tentara barat itu. Sementara, Junbei berusaha mengalihkan perhatian kedua teman tentara itu. Baedal dengan seginal kemampuan bela dirinya yang kian meningkat berhasil menghajar tentara barat. Dan pada saat kedua teman tentara itu akan menyerang Baedal, para polisi pun datang dan membuat mereka semua kabur dari sana. Wanita yang diselamatkan itu bernama Yoko. Baedal tak sengaja merampas kalung identitas tentara barat itu dan meninggalkannya di tangan Yoko. Baedal sepertinya menyukai gadis itu. Belum sempat berkata apa-apa, tiba-tiba datanglah Junbei mengajak Baedal untuk segera pergi. Setibanya mereka di rumah, Junbei memarahinya karena lagi-lagi Baedal tidak bisa menahan amarahnya. Untung saja polisi segera datang. Namun di sana Baedal terlihat malah senyum-senyum. Itu adalah hal yang tidak beres. Di sana Junbei pun mengetahui bahwa Baedal menyukai Yoko. Di sana Junbei meminta Baedal untuk menyatakan cintanya kepada Yoko dan mereka pun merencanakan sesuatu. Esokan harinya terlihat Baedal yang sedang mengintip Yoko dari kejauhan. Junbei pun segera menugurnya dan memintanya untuk segera bekerja. Kini Baedal akan menjadi seorang penarik beca untuk Yoko. Junbei pun memasangkan topi agar Baedal tidak merasa malu. Di dalam perjalanan, Yoko melihat kalung yang dirampas oleh Baedal saat bertarung malam itu dan ia sangat menyukainya. Lalu Yoko dan temannya berbincang-bincang tentang si harimau pemberani yang terkenal di kalangan masyarakat karena sering membantu wanita-wanita dan Yoko mengira bahwa orang yang menyelamatkannya kala itu adalah si harimau pemberani. Baedal pun tersenyum dengan pipi yang memerah sambil menguping pembicaraan itu. Dari situlah, Baedal semakin sering berlatih dan membela kebenaran dengan ilmu beladiri yang dimilikinya. Dan hal itu membuat pro dan kontra. Di satu sisi, ia menjadi sosok pahlawan bagi masyarakat dan di sisi lain, ia menjadi buronan oleh tentara barat. Terlihat, sebuah poster di pajak yang menjadikan Baedal sebagai buronan. Setelah berhasil mengalahkan lawannya, Baedal selalu mengambil kalung identitas tentara barat. Sementara itu, Yoko semakin mengaguminya dan ia mengumpulkan poster-poster Baedal yang ditempel di jalanan. Baedal juga secara diam-diam memberikan kalung-kalung itu yang ia taruh di kotak kos di depan rumah Yoko. Di suatu malam, pada saat Baedal mengantarkan Yoko pergi bekerja, ia didatangi oleh pengawal dari Kato, yang bernama Ryuki. Lalu, Ryuki meminta Baedal untuk ikut bersamanya. Saat dalam perjalanan, Baedal berpapasan dengan Yakuza yang mempermalukannya waktu itu. Dan tibalah Baedal di kediaman Kato. Di sana, Kato mengetahui bahwa si harimau pemberani yang terkenal di kalangan masyarakat adalah Baedal. Dan ia tidak mengerti mengapa Baedal mau menyelamatkan wanita-wanita Jepang setelah perlakuan orang-orang Jepang selama ini kepadanya dan kepada orang-orang Korea lainnya. Di sana, Kato mengakui semangat bertarung Baedal. Dan ia juga memberitahu bahwa Baedal adalah orang pertama yang memukulnya. Dan Kato menantang Baedal untuk bertarung lain kali. Di tempat lain, terlihat Chunbei yang sedang mangkal di pasar dengan pacinkonya. Tiba-tiba, datanglah Yakuza yang kala itu menyerangnya. Dan Chunbei ketakutan dan ternyata rombongan Yakuza itu malah lewat begitu saja. Dan datanglah Baedal yang kembali dari kediaman Kato. Lalu Chunbei menceritakan kejadian barusan dan menunjukkan kemana arah Yakuza itu pergi. Tiba-tiba saja, mereka merasakan firasat buruk dan segera bergegas untuk kembali ke sirkus. Ternyata, rombongan Yakuza itu mendatangi sirkus milik Bumso. Mereka mempermasalahkan perihal sisa tiket yang dikumpulkan Bumso secara diam-diam. Terjadilah pengeroyokan di sana. Di saat Bumso sedang menghadapi anak buah Yakuza, tiba-tiba, ketua Yakuza itu menebas Bumso dari belakang dengan semurainya. Dan Bumso pun langsung tewas. Dan sisa tiket itu berterbangan yang merupakan selembaran kertas yang seharga dengan nyawa Bumso. Semua anggota sirkus begitu terpukul atas kematian Bumso. Awalnya, hanya Baedal yang berniat untuk membuat perhitungan kepada Yakuza atas kematian Bumso. Namun pada akhirnya, temannya yang sama-sama berduka atas kematian Bumso pun ikut menyusulnya. Semua anggota sirkus, Jun, Bei, dan Baedal mendatangi kelompok Yakuza yang telah membunuh Bumso. Dan perkelahian pun terjadi di sana. Antara kelompok sirkus yang hanya bermodalkan amarah dengan Yakuza yang memang terampil berkelahi. Dan hujan pun turun menambah kepiluan mereka saat berkelahi. Karena kalah jumlah, kelompok sirkus dibuat terpojok oleh para Yakuza di sana. Pada saat temannya sedang dibunuh oleh ketua Yakuza, Baedal pun berusaha untuk menyelamatkannya. Namun naas, Baedal malah terkena pukulan di kepalanya. Dan kemudian, ia pun jatuh pingsan. Beruntungnya, Baedal pun berhasil diselamatkan oleh Chun Bei. Saat siuman, Baedal teringat akan pesan dari Bumso. Keadilan tanpa kekuatan adalah hampa. Kekuatan tanpa keadilan hanya berupa kekerasan. Jadilah kuat untuk melindungi diri sendiri dan orang yang kita cintai. Baedal memberikan pesan terakhirnya itu kepada Yakuza. Yakuza sangat bersedih, namun ia berpura-pura tegar untuk menyemangati Baedal. Baedal yang kini sudah berada di atas gunung sendirian berlatih dengan sangat giat dan keras. Baedal berusaha memetahkan sebilah pohon, memecahkan batu dengan tangan kosongnya, sampai tangannya terluka dan berdarah-darah. Bahkan, ia tidak bisa makan karena kesedihannya yang amat mendalam. Ia berlatih siang dan malam. Baedal sudah tidak peduli lagi dengan badai salju ataupun hujan. Ia tetap berlatih. Hari demi hari, Baedal lalui dengan latihan yang amat menyiksa. Dan kini, Baedal sudah menampakkan perubahan yang begitu signifikan dari latihannya selama ini. Sebilah pohon berhasil ia patahkan. Batu pun kini berhasil ia pecahkan. Dan kini, Baedal bisa sampai di puncak tebing es. Dan pada akhirnya, Baedal pun memutuskan untuk kembali ke ibu kota. Dengan mengenakan pakaian warisan dari Bumso, yang sudah sangat lusuh, Baedal berlari menuju suatu tempat. Ternyata, tempat yang pertama kali ia kunjungi adalah Nejo Dojo, yaitu sebuah perguruan karate. Di sana, Baedal memohon untuk diizinkan bertarung. Karena dirinya masih ingin belajar. Awalnya, guru di sana yang bernama Satani menolaknya. Karena ia menuruti peraturan yang ada di sana. Namun, Baedal beralasan ia siap terluka atau bahkan mati. Dan ia juga memberikan sabuk pengaman bagi siapa saja yang tidak ingin terluka ketika bertarung melawannya. Dan di sana, Baedal masih saja diolok-olok dengan sebutan si tukang ngompol. Dan akhirnya, Satani pun memutuskan untuk memberinya pelajaran. Pertarungan pun dimulai. Baedal bisa mengalahkan lawannya dengan satu kali serangan. Baedal berhasil mengalahkan sepuluh petarung andal di Nejo Dojo hingga guru besarnya Satani. Berita itu pun dengan cepat tersebar ke berbagai media dan menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Hingga berita di surat kabar itu dibaca oleh Kato. Dan ia pun menjadi geram. Tak mau kalah Kato pun menjalin kerjasama dengan pemerintah agar dirinya tetap eksis dan tidak tergantikan di posisinya. Di lain tempat, Yoko pun sudah mengetahui bahwa Baedal kini sudah kembali. Dan ia terlihat sangat senang mendengar kabar itu dari radio. Coedal yang kini namanya sudah harum di mana-mana mendatangi berbagai perguruan bela diri dengan tujuan melatih ilmunya. Ia pun selalu diikuti oleh para wartawan dalam setiap aksinya. Beberapa perguruan yang sudah dikalahkan oleh Baedal bahkan menutup perguruannya. Anak buah Kato yang sudah dikalahkan oleh Baedal pun melaporkan hal itu kepada gurunya. Sementara itu, Baedal masih terus melatih dirinya. Ia disibukan berlatih dan terus mengasah kemampuannya. Sampailah ia di perguruan Himage. Di sana, Baedal bertarung dengan Miwa di level 7 sabuk hitam. Pertarungan terjadi dengan sangat sengit. Ia mendapatkan lawan yang setimpal dan sama kuat. Hingga akhirnya, mereka berdua pun tercebur ke dalam sebuah danau dan Baedal pun memenangkan pertarungan itu. Pada saat ditanya oleh wartawan kemana ia selanjutnya, Baedal hanya berkata bahwa ia akan pergi kemanapun yang bisa membuatnya untuk menjadi lebih kuat. Malam harinya, Baedal pun mendatangi kediaman Yoko dan di sana mereka saling berpelukan dan menangis. Setelah bertahun-tahun mereka berdua nahan semua kerinduannya. Setelah itu, Baedal pun mandi ditemani dengan Yoko. Di sana, Yoko menekan luka-luka Baedal dan menanyakan kenapa ia tetap bersih keras bertarung meskipun seluruh tubuhnya sudah dipenuhi dengan luka. Baedal pun berusaha mengelaknya. Kemudian, malah dibalas dengan ciuman oleh Yoko. Dan setelah itu, Yoko pun bertanya kapan Baedal akan pergi lagi. Baedal pun hanya terdiam tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Setelah selesai membersihkan dirinya, Baedal diberikan baju tarung fenomenalnya yang sudah sangat lusuh. Dan setelah itu, ia pun melanjutkan perjalanannya. Mereka berdua pun sama-sama mengejar impiannya. Yuki sebagai Geisha yang cukup terkenal dan Baedal sebagai petarung yang paling andal di tanah Jepang. Baedal terus bertarung di berbagai penjuru tanah Jepang dan selalu menang dalam pertarungan. Baedal semakin terkenal di mana-mana. Kato pun sebagai pemain lama seni bela diri yang merupakan ketua asosiasi karate di Jepang tak tinggal diam dan ia mengadakan sebuah konversi pers dan di sana Kato menjawab semua pertanyaan dari wartawan. Dan ia juga menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh Baedal bukanlah ilmu karate namun hanya pertarungan biasa dan di waktu yang bersamaan para tetua karate dari seluruh perguruan bela diri sedang mengadakan pertemuan dan mereka berencana untuk segera menghabisi Baedal. Di tempat lain terlihat Baedal dan Yoko yang mendatangi sebuah acara pasar malam. Di sana mereka berdua dikerubungi oleh para penggemarnya dan Baedal pun dimintai tanda tangan oleh para penggemarnya. dari kejauhan terlihat seseorang dengan seragam tentaranya sedang memperhatikan Baedal dan tiba-tiba saja Baedal pun ditusuk dengan pisau olehnya. Baedal yang terluka pun langsung dibawa ke rumah dan diobati oleh dokter. Beruntungnya nyawa Baedal masih bisa diselamatkan. Chunbei yang berusaha menghibur Baedal sahabatnya malah diusir oleh Yoko. Di beberapa saat kemudian Yoko pun dipanggil oleh bosnya karena ia dianggap telah lalai dalam tugasnya. Tiba-tiba teman Yuki datang dan memberikan sebuah benda bersarungkan kain merah yang dititipkan dari orang asing untuk Baedal. Setelah dibuka itu adalah sebilah pisau dan sebuah tantangan dari Ryoma yaitu pengawal dan tangan kanan dari Kato. Sementara itu di lapak pacinko milik Chunbei banyak orang yang sedang mengurumuninya. Ketika Baedal datang ke sana tempat itu sudah hancur berantakan dan Chunbei sudah dalam keadaan terluka cukup parah. Di sana Chunbei mengatakan bahwa target berikutnya adalah Yoko dan itu semua adalah ulah Ryoma karena Baedal tidak mau menanggapi tantangannya karena tidak ingin menyakiti orang terdekatnya apalagi kekasihnya Yoko Baedal yang belum sembuh dari luka tusukannya semalam terpaksa mendatangi Ryoma. Sebelum pertarungan dimulai Baedal menanyakan apakah ini kemauan Kato dan kemudian Ryoma menjawab bahwa ini adalah kemauannya sendiri dan mereka pun bersiap bertarung. Baedal mempersiapkan beberapa jurus untuk melawan Ryoma yang membawa samurai namun naas samurai itu segera diletakkan di kepala Baedal dan ia pun dibuat tidak berkutik dan akhirnya pertarungan pun dimulai di sana Baedal terpojok karena ia bertarung menggunakan tangan kosong Baedal pun akhirnya berhasil ditusuk oleh Ryoma dan dalam waktu yang bersamaan Baedal membogemkan satu pukulan mautnya dan seketika Ryoma pun menjadi terdiam dan samurai itu pun terlepas dari tangannya saat pagi tiba Baedal menyadari dari pukulannya semalam Ryoma telah tewas singkat cerita Baedal pun dipenjara akibat tuduhan telah membunuh Ryoma Yoko datang mengunjungi Baedal di kantor polisi namun kedatangannya tersebut langsung ditolak oleh Baedal berkali-kali ia datang ke sana namun Baedal tak kunjung menemuinya karena Baedal merasa sangat malu kepada Yoko ia telah mengingkari janjinya sendiri lalu beberapa waktu kemudian Kato datang menemui Baedal di sana ia menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa mengenai percobaan pembunuhan Baedal di sana juga Kato terang-terangan menantang Baedal untuk bertarung melawannya untuk membuktian bahwa dirinya adalah yang terbaik Baedal yang masih trauma tentu saja menolak hal itu dia sangat penyesal karena tidak sengaja membunuh Ryoma karena rasa ketakutannya dan ia bertekad untuk tidak pernah bertarung lagi namun Kato tak menyerah ia tetap akan menunggu Baedal di Musashino dan akhirnya Baedal pun dibebaskan dari penjara karena terbukti tidak bersalah karena itu merupakan sebuah pembelaan diri di pemakaman Ryoma para tetua Karate meminta Kato untuk segera melawan Baedal dan ia pun bertekad akan mengalahkan Baedal di depan umum hujan turun dengan begitu deras Baedal keluar dari penjara dan dijemput oleh sahabatnya Chunbei terlihat Yoko yang berada di dalam mobil menangis pilu melihat keadaan Baedal Baedal pun pergi menaiki sebuah kereta mencari alamat seseorang dan bertanya kepada penduduk sekitar ia mendatangi seorang wanita dan seorang anak kecil yang merupakan anak dan istri dari Ryoma kedatangannya ke sana untuk memohon maaf atas ketidaksengajaannya telah membunuh Ryoma terlihat istri dan anaknya yang begitu ketakutan sementara Baedal berlutut dan memohon untuk dimaafkan di bawah badai salju hingga keesokan harinya Baedal masih tetap berlutut di sana ia menyerahkan seragamnya dan berjanji tidak akan pernah bertarung lagi Baedal juga bersedia melakukan apa saja agar ia dimaafkan namun istri dari Ryoma yang marah lalu mengusir Baedal dan menyiramnya dengan sup anaknya Ryoma yang bernama Tomoya melihat hal itu merasa tidak tega bahkan ia sesekali mengintip apa yang dilakukan oleh Baedal pada suatu ketika Tomoya diledek oleh teman-temannya karena ia tidak bisa naik ke puncak gunung karena kini ia tidak memiliki ayah yang bisa mengajaknya lalu datanglah Baedal yang membuat anak-anak itu berlarian Tomoya dengan wajah ketus melempari Baedal dengan bongkahan salju dan ia meminta Baedal untuk mengajaknya ke atas puncak gunung keesokan harinya Baedal pun menuruti keinginan Tomoya Tomoya yang gendut dan comel digendong oleh Baedal mendaki gunung saat musim salju saat beristirahat Baedal memberikan makanannya untuk Tomoya dan pada akhirnya tampailah mereka berdua ke atas puncak gunung dimana Tomoya saat itu digendong di atas pundak Baedal dia terlihat sangat kegirangan setelah keinginannya itu tercapai mereka berdua pun menjadi sangat akrab datanglah Chunbei ke sana memberikan beberapa paket dari penggemar Baedal si Tomoya mengambil salah satu hadiah itu ternyata beredar kabar bahwa Baedal kini menjalin asmara dengan istri dari Mendiang Ryoma kedatangan Chunbei ke sana untuk menjemput Baedal dan menepis semua berita itu namun Baedal bersikeras tidak ingin kembali dan bertarung lagi malam harinya istri Ryoma mendatangi Baedal di sana ia yang telah membaca surat kabar tadi meminta Baedal untuk memperjuangkan kebenaran dan ia juga meminta agar Baedal bertarung lagi untuk menjadi orang terkuat di seluruh tanah Jepang dan tetap menjadi orang baik agar Tomoya bisa mengikuti jejaknya meskipun kini ia harus tumbuh tanpa seorang ayah setelah itu ia pun memberikan kembali seragam tarung Baedal yang sebelumnya diberikan sebagai bentuk pertaubatannya istrinya Ryoma meminta Baedal untuk mengalahkan orang-orang yang selalu menindasnya dan ia juga meminta Baedal untuk segera pergi sebelum Tomoya bangun sebelum pergi Baedal pun meninggalkan kenang-kenangannya untuk Tomoya Tomoya yang sebenarnya terbangun menyadari kepergian Baedal dan ia pun menangis sebelum pergi bertarung seperti biasa ia membersihkan dirinya dan kemudian ia bersiap datanglah Baedal ke Musashino di tengah padang rumput hijau Baedal mengalahkan satu persatu lawannya dengan hanya satu serangan dalam sejarah diceritakan bahwa ia mengalahkan 300 orang tanpa henti dalam satu pertarungan dan di sana Kato memperhatikan Baedal dari jauh di saat semua musuh berhasil dikalahkan Kato pun segera bersiap Kato yang congkak menanyakan akan dikemenakan mayat Baedal nanti Baedal pun hanya menanggapinya dengan kata lihat aja nanti lalu pertarungan pun dimulai di awal pertarungan Baedal terkena tendangan dari Kato dan itu membuatnya menjadi lebih fokus karena ia tidak ingin kalah dalam pertarungannya kali ini dan menjadi pecundang untuk yang kedua kalinya ia meluncurkan beberapa serangan dan tiba-tiba terhenti dengan bogemaut tepat di wajah Kato karena jika diteruskan Kato pasti akan mati anak buah Kato yang hendak menyerang Baedal dihentikan olehnya terlihat Kato yang begitu berjiwa sportif disanalah Baedal telah terbukti menjadi orang terkuat di tanah Jepang dan ia masih tetap berlatih mencari lawannya yang baru dan kini ia mencoba menghadapi seekor banteng dengan segenap kekuatan yang ia miliki Baedal berhasil mematakan satu tanduk banteng dengan tangan kosongnya dan ia diakui sebagai petarung sejati di tanah Jepang Baedal pun mendirikan bela diri Kyokushin di rumahnya pesan terakhir untuk kita semua selama orang itu bersungguh-sungguh dan memiliki tujuan ia akan menjadi seorang yang hebat dikutip dari perkataan Chow Bedal dan film pun berakhir gimana seru banget kan cerita ini teman-teman jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like share dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya thanks for watching and see you guys in the next video bye 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 selamat menikmati